Selamat pagi Iva, selamat pagi Feni, Mbak Rini, Yati, Salma Maura, terima kasih, pagi ini Hata Yoga, kebetulan hari ini 17 Agustus, Independence Day, jadi harus lebih semangat, yeay, merdeka, oke hari ini, seperti tadi, kita sempat discuss sebelum kelas, mau belajarnya Grace Hopper, jadi kemarin kita belajarnya versi baby-nya, yang sekarang kita belajar, apa namanya, versi induk-nya, ya, paripurna Grace Hopper, di Grace Hopper itu ada Umbalance, ada Twisting, ada Hip Opener, ya, jadi otot bahannya harus dibuka, kemudian nanti ada beberapa kali, mungkin Push Up, kemudian ada beberapa kali nanti, Twisting, ya, oke, sekarang seperti biasa, kita mulainya, kalau biasanya mulainya dari Child Post, hari ini kita mulainya dari Sukasan dulu, Sukasan duduk silang, pergelahan kaki, eh, pergelahan kaki, beti sama tulang kering yang di silang, ya, perhatikan bisa lihatnya dari depan, kaki saya, jadi jari kakinya dibawa ke arah luar, jadi bukan gini ya, jelang kakinya gak gini, tapi betul-betul betis sama tulang kering, tarik pokoknya ke arah belakang, bawa kedua tangannya ke depan, pakai ujung jari dulu, pakai ujung jari, angkat dadanya, lihat ke depan, ya, kaki kanan di depan ya, Fa, eh, Fa, ini kakinya nih, kalau dari samping kayak gini nih, kalau dari samping, ya, lihat, pergelahan kaki saya yang sebelah kira ada di bawah lutut kanan, jadi bukan di bawah pahanya, tapi persis di bawah lutut, ya, bisa gak? Kalau susah gini dulu, oke, semuanya luruskan dulu kakinya, kalau bingung luruskan dulu kakinya, ya, kedua kakinya diluruskan, kaki yang kiri, kaki yang kiri, lipat, taruh pergelahan kaki kirinya di bawah lutut kanan, pergelahan kaki kiri persis di bawah lutut kanan, ya, jadi mata kakinya ada di sisi luar, nah, kemudian, kaki yang kanannya dilipat, tekuk, jangan digeser lagi kakinya, iya, bentar ya, kemudian tangannya taruh di matras, mundurkan bokongnya ke belakang, ya, tangannya taruh di sisi luar lutut, kedua telapak tangan taruh di sisi luar lutut, ya, dari sini, ini kalau dari depan, geser, lututnya ke tengah, geser, lututnya ke tengah, jadi dia lebih close lagi lututnya, dia bukan lebar ke samping, tapi dibawa lagi masuk ke dalam, pergelahan kakinya, ya, Fanny, kaki yang kanan itu ada di depan, lutut yang kiri, itu kenapa kaki kanan ini ditarik ke arah paha, ya, lutut kanan, eh, pergelahan kaki kanan ada di depan lutut kiri, pergelahan kaki kiri ada di bawah lutut kanan, perhatikan kakinya, saya sudah disebut, saya sudah sebut, jadi, dengerin, liatin badannya, liatin kakinya, apakah pergelahan kakinya sudah di bawah lutut kanan, pergelahan kaki kanan sudah di depan lutut yang kiri, ya, nah, tarik lagi, apa, angkat lagi bokongnya, mundurkan ke belakang, kemudian baru tangannya bawa ke depan, kanan dia akan terasa dari otot paha kanan bagian luar, ya, kalau misalnya sikunya belum bisa nengkel di matras, seperti ini gak apa-apa pakai siku, ya, seperti itu mawra, tarik nafas, angkat dadanya, liat ke depan, kalau yang sudah bisa, sikunya di matras, sikunya di matras, nah, dulu di situ, ya, rasakan otot yang sebelah kanan, ada lutut kanan ini ditekan sedikit ke arah matras atau bokong kanannya, kemudian dari sini geser badannya ke arah sebelah kanan, siku kirinya bawa ke sisi luar lutut, geser badannya ke samping kanan, ya, dorong sikunya yang kiri ke arah lutut, kemudian siku kanannya letakkan di matras, angkat tangan kiri, ke atas, kalau misalnya siku kanannya belum bisa nengkel di matras, angkat sedikit gak apa-apa, stretch tangan yang kirinya di samping, telinga lihat ke atas, kemudian angkat tangannya ke atas, bangun perlahan, luruskan lagi kedua kakinya, sekarang ganti sisi ya, kaki yang kanan taruh di bawah lutut yang kiri, ya, tergelam kaki kanan taruh di bawah lutut kiri, lutut kirinya ditekuk, lihat nih, kalau ditekuk dia mentok, gak bisa dibawa paham, ya, kaki kirinya gak bisa dibawa paham, pasti di depan, karena yang disilang itu di betis, betis dan tulang kering, tangannya taruh lagi di matras, mundur tuh bokongnya ke belakang, geser lututnya ke tengah lagi, baru kemudian bawa tangannya ke depan, sikunya di lantai, sekarang yang lebih terasa itu dari sisi luar paham yang sebelah kiri, kepalanya tundukan madap ke bawah, setelah angkat badannya, geser ke samping kiri, siku kanannya taruh di samping lutut kiri, tahan dulu di sini, bawa siku kiri ke matras, angkat tangan kanannya ke atas, ya, kemudian bawa tangannya yang kanan di samping telinga, posisi siku yang kiri di sebelah pinggul kiri, ya, jadi lebih terasa lagi pinggang kanannya, angkat tangan kanannya ke atas, kemudian bangun perlahan, badak kona sana, telapak kakinya disatukan, kumitnya tarik masuk ke dalam, iya, boleh dipegang kakinya dari bawah seperti ini, boleh juga tangannya taruh di bawah lutut, cari yang paling nyaman, ya, kemudian tarik perutnya masuk ke dalam, bungkuk mundur badannya ke belakang, angkat badannya tegak, bangun badannya, tapi bungkuk ya, jadi kalau dari samping gini, bungkuk mundur ke belakang, tarik dagunya ke arah dada, kemudian tegakkan lagi tulang punggungnya, sambil didorong punggungnya ke depan, bawa dadanya ke depan, kepalanya nggak usah nempel ke matras, ya, tekuk lagi, apa, nundur lagi badannya ke belakang, bungkuk, sekaligus kita stretch punggungnya, angkat lagi badannya tegak, lihat ke atas boleh atau lihat ke depan, sekarang satu nafas, satu gerakan, tarik nafas, dorong punggungnya ke depan, waktunya langkuk mundur ke belakang, ya, sikunya lurus, tarik dagunya ke arah dada, luruskan lagi punggungnya, lihat ke atas, buang nafas, dorong punggungnya ke depan, ya, bungkuk lagi, tarik perutnya masuk ke dalam, luruskan punggungnya, tegak, dorong punggungnya ke depan, bungkuk, tarik perutnya masuk ke dalam, dua kali lagi ya, luruskan lagi punggungnya, lihat ke depan, buang nafas, dadanya didorong ke depan, tarik nafas, tarik perutnya masuk ke dalam, bungkuk, buang nafas, tegakkan punggung, satu kali lagi, dorong badannya ke depan, buang nafas, bungkuk, tarik perutnya masuk ke dalam, terakhir luruskan punggungnya, lihat ke depan, baru didorong badannya ke depan, tangannya boleh diluruskan ke depan, sikunya boleh letakkan di matras, kalau yang bisa keningnya di lantai, letakkan keningnya di lantai, kalau nggak bisa nggak apa-apa, dimanapun bisanya, sikunya teguk malah, sikunya diteguk, jangan tegang badannya, badannya harus relax, kemudian telapak tangannya mundur, bangun, tangannya taruh di bawah, lutut, angkat lututnya ke atas, telapak kakinya buka selebar tinggul, kemudian kaki kanan, taruh di atas lutut yang kiri, tangannya di belakang, jari tangannya menghadap ke depan, kemudian lutut yang kiri, bawa ke arah sebelah kanan, putar punggungnya menghadap ke kiri, lutut yang kiri dibawa ke arah sebelah kanan, lutut kiri dibawa ke kanan, badannya putarnya ke kiri, kayak kita twisting, angkat lagi lututnya, sekarang kaki yang kiri di atas lutut kanan, nah lutut kanannya tarik ke arah sebelah kiri, ya badannya putar ke kanan, nah gitu, rasakan dari sini, dari sisi luar otot pahaknya yang kanan, sambil diputar punggungnya, rasakan otot punggung, sekali lagi, taruh lapak kaki di matras, pergelangan kaki yang kanan di lantai, eh di atas lutut kiri, bawa lutut kirinya ke matras, kutar lagi pinggangnya menghadap ke kiri, kemudian angkat lututnya, nah dari sini, kaki kirinya lipat, langsung taruh di bawah, kakinya yang kanan, ditumpuk sekarang, kaki kirinya di depan ya mbak Rini, kaki kirinya di depan di bawah lutut, kemudian, nih kalau misalnya dari dekat itu, posisi kakinya gini, ini kan ada mata kaki, tahu ya, ada mata kaki, nah mata kakinya bukan ditaruh di sini, tapi mata kakinya di sisi luar lutut, makanya tadi waktu begini, nih, ya, posisi mata kaki di sisi luar lutut, kemudian kaki kirinya langsung dilipat, taruh di bawah, lututnya yang sebelah kanan, ya, jadi posisi tumit sama lutut kanannya sejajar, bukan di bawah paha, bukan di sini kaki yang di bawah itu, dibawa ke depan, di sini akan terasa dari sisi luar, rotot tahannya yang sebelah kanan, nah, kalau misalnya masih terlalu susah, atau terlalu berat, atau tinggi, seperti ini kakinya, bawa kaki kanannya ke depan, tapi lihat, posisi pergelangan kaki ini sama kayak tadi di awal, lutut yang kanan, dengan pergelangan kaki kiri sejajar, ya, sekali lagi, kaki yang di bawah bukan di bawah paha, tapi di bawah lutut, jadi kalau kalian bisa melakukan ini, biasanya dibilangnya, agni itu api, padma itu, apa namanya, lotus, ya, kenapa dibilang kayak agni padma, karena di sini biasanya feeling burn, di sini panas, ya, kemudian, you flex your feet, jadi kakinya dibawa masuk ke dalam, jadi jangan kayak gini, ya, flex, kakinya itu seperti kita aktif, biasanya saya akan mendorong lututnya ke arah pergelangan kaki yang kiri, jadi kayak ditumpuk tulang keringnya sejajar, oke, kemudian tangan yang kirinya maju dulu ke depan, kalau misalnya kaki kanan yang di atas, kaki kiri yang maju, eh, tangan kiri dulu yang maju ke depan, karena kita harus memanjangkan torsonya, ya, jadi bukan begini, lem kan, selalu, ya, bawa di sini, pakai ujung jari, luruskan punggungnya, ankle-nya lihat pergelangan kakinya flux, kemudian dorong lagi perutnya ke arah paha, baru sikunya di matras, tarik dagunya, lihat ke bawah, kalau terlalu berat di sini, taruh lagi kaki yang kanannya di depan, ya, taruh di sini aja, oke, yang pasti pergelangan kakinya aktif, ya, di situ, nafas, ya, sikunya sedikit ditekuk, kemudian bangun perlahan, sekarang ganti sisi, ya, kakinya yang sebelah kanan, eh, kaki kiri sekarang, ke atas, lutut yang sebelah kanan, bawa lutut kanannya ke matras, putar badannya ke kiri, tahan dulu di sini, kemudian angkat lututnya ke atas, kaki kanan di atas, di bawah, kaki yang kiri, posisinya sama, agni padma, dorong dulu pahaknya ke belakang, optionnya sama, kakinya boleh taruh di bawah, ya, dari sini, dorong lagi bokongnya ke belakang, taruh sikunya di batas lutut yang kiri, tangan kanannya maju dulu ke depan, ujung jari tangannya bawa ke matras, baru sikunya di lantai, iya, tundukkan kepalanya madap ke bawah, kemudian dari situ, bangun, ya, luruskan dulu kedua kakinya, berapa digerakkan kakinya, ya, kasih kesempatan buat otot pahalnya, relax, dari sini jongkok, lapak kakinya di satu apa, dibuka, selebar pinggul, kemudian tangannya taruh di depan dada, jari kaki madap ke depan, ya, jadi jangan terlalu lebar, kayak gini, tapi lututnya itu di squeeze ke dalam, merasakan otot pahak bagian dalam, tegakkan badannya, lihat ke depan, sisi pelapak kaki bagian dalam ditekan, lututnya di squeeze ke arah ketiak, tangannya ditekan ke, di depan dada, kemudian tangan yang sebelah kanannya, taruh ke matras, lihat posisi lututnya, dengan ketiaknya, ada yang kemudian, tangan kiri, tangannya belakang punggung, nah, optionnya itu boleh di sini, ya, boleh di sini, atau, kalian tekuk tangannya sebelah kanan, pegang pergelangan tangan kiri, badannya putar madap ke arah sebelah, kanan, eh, sebelah kiri ya, kalau gak bisa pegang kakinya gak apa-apa, kalau gak bisa pegang, eh, kakinya tangannya gak apa-apa, tapi kalau bisa tuh ditarik, tangannya ditarik, lihat ke atas, bahu yang kirinya tarik ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, lapak tangannya di depan dada, dan di sisi ya, tangan yang kiri di matras, tangan kanannya di belakang punggung, pegang pergelangan tangan kanannya, tarik bahunya yang sebelah, kanan ke belakang, dadanya diangkat, lihat ke samping, dan release, kembali lagi ke tengah, tangannya taruh di depan dada, lapak tangannya taruh di matras, kemudian bangun, lihat bokongnya jangan ke belakang, ya, bawa bokongnya ke depan, kemudian canungkan lagi bokongnya ke depan, pelan-pelan sikunya tekuk, kalau yang masih sakit lututnya, kakinya boleh ditekuk, tapi kalau bisa lurus, luruskan, kencangkan lagi otot pahanya, tekan lapak kaki ke matras, cari kaki diangkat atau dipanjangkan, tahan dulu di situ, setiap kali buang nafas, dorong lagi bokongnya ke depan, nah, dari sini, geser kedua tangannya ke arah sebelah kanan, ya, geser tangannya ke arah sebelah kanan, tangan yang kiri, pegang pergelangan kakinya yang kanan, oke, kemudian tangan kanannya membawa ke belakang, dari belakang, masih di matras ya, tangannya masih di matras, jangan diangkat, kalau bisa, tangan yang kanan, pegang pergelangan, kaki kiri, ya, dari belakang, geser, kalau bisa tuh, jangan tinggunya, jangan ikutan ke arah sebelah kanan, tapi justru didorong ke belakang, yang ditarik pinggang kiri, bawa kepalanya sedekat mungkin ke kaki yang kanan, tarik nafas, kembali ke tengah, geser, ganti sisi, langsung pegang pergelangan kakinya, bokongnya geser ke belakang, tarik pinggang kanan, kembali ke tengah, luruskan punggungnya, sekarang kakinya buka selebar matras, jari kakinya madap ke depan, iya, jari kakinya madap ke depan, bapak kakinya buka selebar matras, bawa lagi badannya ke depan, bawa ke matras, tundukkan badannya ke bawah, serifaks mungkin badannya, luruskan kaki, kencangkan otot pahaknya, sekarang luruskan punggungnya, lihat ke depan, suapak tangan kanannya di matras, lihat ya, posisi pergelangan tangannya dengan bahu sejajar, jadi jangan di sini, jangan terlalu di depan, ya, pinggul dan pergelangan kakinya, pergelangan tangan dan bahu sejajar, angkat tangan kirinya ke atas, lihat kujung jari tangan kirinya, tangan kanannya persis ada di tengah, putar pinggangnya, kemudian exhale, tangan kirinya di matras, persis di tengah-tengah, ya, kemudian angkat tangan kanannya ke atas, putar punggungnya, bawa tangan yang kanannya ke lantai, sekali lagi luruskan punggungnya, lihat ke depan, buang nafas, turunkan kepalanya ke bawah, kemudian inhale, luruskan punggungnya, lihat ke depan, bawa kedua kakinya ke belakang, daun dok, kembali ke daun dok, lihat lapak tangannya dibuka, selebar matras atau selebar bahu, kakinya dibuka selebar pinggul, otot paha diputar keluar, luruskan punggungnya, pusarnya di bawah masuk, dari sini kaki kanannya melangkah ke depan, tarik di sisi luar telapak tangan kanan, ya persis ya, di samping, tangan kanan, lutut kirinya di matras, punggung kakinya yang kiri di matras, dorong pinggulnya ke depan, angkat dadanya, tahan dulu di sini, ya pinggulnya itu jangan miring gini, pinggul kirinya dorong ke atas, yang di dekan itu dari kedua bokongnya, bawa ke depan, angkat tangan kanannya ke atas, kemudian bawa ke belakang punggung, optionnya di sini, atau pegang kakinya yang kiri, tarik telapak kakinya, putar badannya menghadap ke kanan, tahan dulu ya, tarik dadanya, lihat ke atas, bawa kaki yang kirinya ke lantai, kembali ke daundog, sekarang ganti sisi, kaki yang kirinya bawa ke depan, di sisi luar telapak tangan, kiri, biasanya dibilangnya posisi lizard, kayak kandal, pinggul kirinya, lihat yang ke depan, tapi dibawa lagi ke belakang, kemudian tekan ke bawah, lihat ke depan, ya, angkat tangan kirinya ke atas, bawa ke belakang punggung, kemudian pegang kakinya yang kiri, putar dadanya, diangkat dadanya, lihat ke atas, ya, rilis, kembali lagi ke daundog, sekarang kaki kanannya, bawa lagi ke depan, di sisi luar telapak tangan, ya, luruskan lagi punggungnya, lihat ke depan, ya, bawa kedua tangannya, ke depan, pakai ujung jari, pakai ujung jari, nah, dari sini, jari kaki yang kirinya, tekan ke matras, angkat lutut yang kanan, yang kiri, yang di belakang, ya, dorong lagi tumitnya, tumitnya kayak jinggit, tangannya maju lagi ke depan, tekan pinggulnya ke bawah, rasakan otot pahaknya yang sebelah kiri, ya, stretch, kaki yang kirinya, eh, yang kanannya kurang ke samping, mbak, ini, CF, tangan lututnya, jangan sampai, waktu tangannya ke depan itu, ya, lihat ya, waktu tangannya ke depan, lihat pinggulnya, bukan berarti badannya maju gini, badannya nggak ikutan maju, ya, lihat, posisi bahu itu tetap sejajar sama lutut, badannya turun ke bawah, bukan maju ke depan, yang dibawa ke depan itu tangannya, bukan badannya, pinggulnya turun ke bawah, jadi yang terasa itu otot pahak yang kanan, dan kiri, posisi lutut dan bahu kanan tetap sejajar, ditekan ke bawah, ya, kaki kirinya kuatkan lagi maura, setiap kali tangannya ke depan, pinggulnya itu turun ke bawah, lutut dan bahu sejajar, satu nafas lagi, bawa telapak tangannya mundur, kembali ke daun dog, satu sisi kaki yang kiri sekarang, taruh di sisi luar telapak kaki, ya, sama ya, luruskan dulu punggungnya, lihat ke depan, kalau mau langsung diangkan, lutut yang kanan silahkan, tangannya langsung maju ke depan, kedua tangannya bawa ke depan, ya, tangannya maju ke depan, pinggulnya ke bawah mbak Rini, nah gitu maura, iya, lihat ke depan sedikit maura, good, ya, ingat ya, jangan miring, pinggulnya jangan miring, ifa, bokongnya turun ke bawah fa, bukannya naik, turunkan lagi ke bawah, lagi ke bawah, bokong kirinya, dorong ke belakang, ven, kaki yang kirinya maju lagi ven, atau kaki kanannya mundur, pergelangan kaki dan lutut itu sejajar, nah gitu ven nih, baru pinggulnya ke bawah, kaki kanannya lurus lagi ven, kaki kanannya dikencangkan, iya, nah itu baru berasal totot pahaknya, ya, kencangkan lagi totot pahaknya yang sebelah kanan, tarik nafas, bawa telapak tangannya mundur, down dog, tahan dulu di down dog, bawa badannya ke depan, plank, ya, plank dulu, pergelangan tangan dan bahu sejajar, perutnya di bawah masuk, tahan dulu, boleh pakai lutut, boleh tanpa lutut, tahan dulu di plank, kikunya lurus, fa, kakinya mundur lagi fa, lihat posisi plank ya, posisi kaki yang di belakang itu, jangan didorong begini, lihat tumitnya, plank itu, plank itu posisi berdiri, ingat kalau berdiri, masa berdiri kita kakinya gini, gak mungkin, pasti kakinya gini kalau kita berdiri, ya, kalau posisi plank ini, kalau kita berdiri, kemudian diluruskan tangannya gini, ini plank, posisi telapak kaki, lihat, jadi, kalau tumitnya didorong, berarti, kalau berdiri kakinya gini dong, kalau berdiri kan kakinya semuanya sejajar, bola kaki dan tumit sejajar, lurus tangannya, ini plank, jadi plank itu perutnya gak ke bawah, gak ke depan, atau pantatnya gak gini, kalau kita berdiri tegak, luruskan tangan, ini plank, jadi, kalau kita berdiri tegak, dan setelah tangan, ini plank, Anda tidak melakukan ini, atau tidak ini, ya, tekan belakang, lengkap ini, tekan belakang, and solve your elbow, kakinya kuat, ingat semua posture yoga itu, prinsipnya adalah, tak ada sana, atau berdiri, mountain tops, so, there is no tension, tidak ada di bahu, tidak ada di leher, tinggungnya turunkan sedikit ke bawah, ifa, so, upper back-nya, keep open, when you do plank, don't do like this, don't squeeze your upper back, raise your palms to the floor, and then open your upper back, ya, selalu dibuka upper back-nya, dan, boleh pakai lutut, atau tanpa lutut, jatuh rangga, ya, semuanya nempel dulu, badannya di matras, kaitkan jari tangannya, di belakang punggung, keningnya, letakkan di matras, tarik tangannya ke atas, ya, tangannya digenggam, pahaknya ditekan ke matras, tarik nafas, angkat badannya, angkat kakinya, salah bahas sana, ya, lihat ke atas boleh, buang nafas, release, bawa badannya ke matras, good, kaitan jari tangannya, ganti, kaitan jari tangannya diganti, ya, denggam lagi tangannya kuat, angkat dulu tangannya ke atas, waktu angkat tangan dari bahu, ya, angkat ke atas tangannya, tinggi, seperti ada yang tarik tangannya ke atas, pencangkan otot pahaknya, exhale, bangun, salah bahas sana, ya, pencangkan lagi pahaknya, rasakan punggungnya, tarik otot bahunya ke arah belakang, buang nafas, taruh di matras, ya, sekarang tangannya taruh di samping tulang rusuknya, sikunya ke atas, tekan punggung kaki atau jari kakinya ke lantai, up dog, ingat kalau up dog berarti angkat pahak dari matras, ya, pencangkan lagi pahaknya, dorong bahunya ke belakang, tarik dadanya, rasakan lagi punggung, buang nafas, down dog, sekarang kaki yang kanan, angkat ke atas, three leg dog, bawa lutut kanannya ke hidung, taruh kaki kanannya di depan, di antara kedua telapak tangan, lutut kirinya, letakkan dulu di matras, tangannya taruh di atas lutut yang kanan, dorong pahaknya ke depan, ya, kemudian dari sini, angkat kedua tangannya ke atas, tangan kanannya turun ke bawah, pegang pahak yang kiri, putar badannya menghadap ke kanan, kaki yang kanan maju lagi Feni, lihat kaki saya, pergelangan kakinya tidak di belakang lutut, tapi pergelangan kaki sejajar lutut, pinggunya turun ke bawah, badannya putar ke kanan, kemudian tarik tangan kirinya ke belakang, rasakan pinggangnya yang kiri, buang nafas, tangannya taruh di matras, kembali dulu ke down dog, angkat kakinya yang kiri, bawa lututnya ke hiru, kaki kirinya di depan, di antara kedua telapak tangan, gerakan yang sama, ingat bokong yang kirinya ke belakang, pinggunya ke depan, badannya tegak ya, angkat kedua tangan ke atas, kemudian tangan kirinya turunkan ke bawah, pegang paha kanan, putar badannya mahadap ke kiri, ingat Feni, kakinya kurang maju, yang kiri, tangan kanannya sambil ditarik ke belakang, punggungnya putar ke kiri, kemudian tarik nafas, lapak tangannya di matras, kembali ke down dog, bawa badannya ke depan, plank, buang nafas, catur angga, tarik nafas up dog, down dog, exhale, kaki kanan ke atas, three leg dog, bawa lutut kanannya ke hidung, kaki yang kanan, lurus ke sebelah kiri, ke samping kiri, angkat dulu tangan kirinya ke atas, ya, ke samping kiri ya, di sini maura, kemudian angkat tangan kirinya, kalau bisa tangan kakinya, dan tangan sejajar, bawa tangan kiri ke lantai, tumit yang kanannya, eh yang di belakang jinjit, lihat ke depan, ya, dari sini, nggak usah catur angga, tapi didorong pinggunya ke bawah, angkat dadanya, seperti tadi waktu lisat, jadi pinggunya didorong ke bawah, angkat dadanya, lihat ke depan, rasakan dari opet pahaknya yang sebelah kanan, corong kaki yang kanan ke atas, terima kasih, bawa lagi kaki kanannya ke depan, di antara kedua telapak tangan, lutut kiri di matas, angkat kedua tangan ke atas, tangan kanan pegang pahak kiri, tarik tangan kiri ke belakang, putar badannya mahadat ke kanan, simpan ketiak kiri di balik lutut kanan, boleh dibantu pakai tangan kanannya, iya, gitu mbak Rini, kaki yang kanan masih di depan ya FEN, putar badannya ke kanan, maura, iya, lapak tangannya boleh disimpan di depan dada, atau bawa tangan kirinya ke matas, luruskan tangan kanannya ke atas, kalau ada balok, tangan kirinya boleh taruh di atas, balok, lurus lagi tangan kanan ke atas, tahan dulu ya, kemudian dari situ bawa tangannya ke matras, kembali ke down dog kaki kanan ya FEN yang di depan, down dog, sekarang kaki yang kiri, angkat dulu ke atas, relax dog, bawa lututnya ke hidung, kemudian kaki yang kirinya, diluruskan ke samping kanan, ya, tumit kanan di matras, angkat tangan kanannya ke atas, kalau bisa kaki yang kiri sejajar pelapak tangannya, bawa lagi ke depan kakinya maura, ya, sejajar dengan pelapak tangan, satu garis, taruh tangan yang kanan ke matras, lihat dulu ke depan, tumit belakang jinjit, tumit belakang diangkat, nah, lower your hips, pinggunya turunkan ke bawah, ya gitu, rasakan dari otot pahaknya yang sebelah kanan, kaki kirinya masih lurus di samping ya Fanny, jangan diapa-apain dulu kakinya, kaki kiri masih tetap lurus ke samping, ya, dorong kaki yang kiri ke atas, relax dog, bawa kaki kirinya ke depan, lutut kanannya di matras, ya, bantu, nah, kayak gitu, bagus Fanny, ya, baju lagi kaki kirinya Fanny, angkat lagi kedua tangan ke atas, ayo Maura, kaki kiri di depan, dorong lagi pahaknya ke depan, seperti tadi waktu Lichard, sekarang tangan kirinya turunkan ke bawah, pegang pahak kanannya dari belakang, tangan kiri, tangan kiri, ayo jangan bingung, jangan bingung, jangan ditambah-tambah gerakannya, jadi bingung sendiri kalau ditambah-tambah gerakannya, tangannya lurus ke atas Fanny, tangannya lurus dulu ke atas, dua-duanya, dua-duanya, angkat, jangan dirubah posisinya, tangan kiri turunkan ke bawah, pegang pahak kanan, that's it, simple, instruksinya simple, saya nggak nambah-nambah tangannya ke bawah, sebentar ya, tahan dulu di situ, sekarang, ketiaknya yang kanan, simpan di balik lutut yang kiri, ketiak, kalau nggak bisa tempel ketiak, siku, siku, seperti tadi waktu malasyama, badannya putar madap ke kiri, so boleh tahan di sini, atau bawa tangan kanannya ke bawah, ingat kalau nggak bisa nyampe, boleh pakai balok, atau tetap di sini juga nggak masalah, yang penting ada twisting-nya, kalau bisa dorong ketiaknya, dan siku ke arah lutut yang kiri, tangan yang kirinya lurus ke atas, ya, putar dadanya lagi madap ke atas, bawa lapak tangannya ke matras, kembali ke down dog, bawa badannya ke depan, plank, jaturan nggak exhale, up dog, down dog, coba sekali lagi ya, kaki kanan angkat ke atas, three leg dog, tekuk lututnya, bawa ke hidung, fokus ya, bawa ke hidung maura, kaki yang kanan cross, silang ke arah sebelah kiri, sejajarkan dulu telapak kakinya, silang lurus ke sebelah kiri, kakinya Fanny, disilang ke sebelah kiri, bawa kakinya lurus ke kiri, nah, angkat tangan kiri ke atas, ya, angkat tangan kirinya, bawa tangan kiri ke matras, angkat tumit kiri, bawa pinggunya ke bawah, lihat ke depan, lututnya jangan nempel, lutut kirinya jangan nempel, tapi pinggunya di bawah, angkat kaki yang kiri ke atas, three leg dog, dorong, eh, kaki kiri, kaki kanan ke atas, kaki kanannya Fanny, maaf, kaki kanan ke atas, ya, kemudian bawa kaki kanannya ke depan, taruh lagi telapak tangan, kakinya di sisi dalam telapak tangan, angkat kedua tangan ke atas, ingat ya, lututnya masih di matras, lutut kiri masih di matras, tangan kanan turunkan ke bawah, pegang pahaknya yang kiri, pegang pahak kiri dari belakang, iya, putar lagi badannya menghadap ke kanan, simpan ketiak kirinya di balik lutut kanan, boleh tekan telapak tangan di depan dada, atau langsung lurus tangan kirinya ke matras, nah, dari situ, tangan kanannya lurus di samping telinga, bawa ke depan tangannya cietik, tangan kanannya bawa ke depan di samping telinga, angkat lututnya yang kiri, iya, putar badannya, putar badannya menghadap ke kanan, kaki kirinya diluruskan, rencangkan kedua paha, ingat tadi waktu lift zat, tumitnya jinjit kaki yang di belakang, bawa telapak tangan ke matras, download, ganti sisi, kaki yang kiri angkat ke atas, tri-legged dog, bawa lututnya ke hidung, kakinya yang sebelah kiri silang ke kanan, luruskan ke samping kanan, angkat tangan kanannya ke atas, bawa tangan kanan ke lantai, lihat dulu ke depan, kaki kirinya kuat ya, lurus kayak kayu, bawa pinggunya ke bawah, kayak di up dog, seperti up dog, dadanya liat, di bawah, dari situ, dorong lagi kaki kiri ke atas, tri-legged dog, iya, kemudian kaki kiri, bawa ke depan, di antara kedua telapak tangan, lutut kanannya, letakkan dulu di matras, iya, good, Penny, angkat kedua tangan ke atas, lutut kirinya letakkan dulu di lantai, lutut kanannya, iya, sekarang tangan kirinya ke bawah, pegang kanannya dari belakang, nah, terus seperti ada yang tarik tangannya ke belakang, Fen, kemudian dari situ simpan ke pihaknya, yang kanan dibalik lutut kiri, kalau gak bisa tangan kanannya di matras, gak apa-apa, ya, di sisi dalam, di optionnya itu di sisi dalam di sini, tapi jangan jauh antara lutut dan siku itu selalu dekat, ya, karena nanti kan maunya di sini, lututnya itu dekat, ketiak, tapi kalau belum bisa di sini, atau tangannya belum bisa turun, di sisi dalam, gak apa-apa, luruskan tangan kirinya di samping telinga, angkat lututnya yang kanan, ya, kalau bisa lurus tangan kiri di samping telinga, taruh di samping telinga, kalau gak bisa gak apa-apa, selalu cari yang paling nyaman buat badan yang bisanya di mana, bawa telapak tangannya ke matras, kembali ke down dog, bawa badannya ke pantai, jatuh ranga exhale, tarik nafas up dog, down dog, sekarang kaki kanannya, bawa ke depan, kiri ke depan, sium lutut, utana sana, kaitkan dulu jari tangannya, di belakang punggung, ya, dorong bokongnya ke depan, luruskan kaki, kencangkan paha, jagunya tarik masuk ke dalam, kepalanya ke, tulang kering, kemudian, dari situ, tangannya letakkan di matras, luruskan punggungnya, lihat ke depan, kaki yang sebelah kanan, angkat ke atas, standing split, dari sini, lutut kanan, tekuk, taruh di belakang lutut yang kiri, taruh di belakang detis kiri, tepuk lututnya, kayak jongkok, nah, tapi kaki kiri, jangan nempel matras ya, kemudian, dorong lagi, kaki yang kanan ke atas, standing split, bawa lagi, kaki yang kanan, di belakang lutut yang kiri, ya, dorong lagi, kaki kanan ke atas, buang nafas, tekuk lututnya, bawa di belakang lutut kiri, dua kali lagi ya, tarik nafas, buang nafas, satu kali lagi, luruskan, kaki yang kanan tahan dulu di sini, kaki kirinya lurus, stay, kemudian, tekuk lutut yang kanan, taruh di belakang lutut kiri, kaki kirinya ke samping, sama seperti tadi, kemudian duduk dulu, duduk, kaki kanannya lipat di bawah, lapak kaki kirinya tekan ke matras, ya, angkat tangan kanannya ke atas, putar lagi, badannya menghadap, ke kiri, simpan, siku kanan, lapak kaki kiri, eh, kipinya ditekan, putar badannya ke kiri, optionnya boleh di sini, atau tangan kiri pegang, paha kanan, kalau gak bisa gak mau paha, tarik bahunya yang kiri ke belakang, perlahan rilis, pegang dulu kaki kirinya, pakai tangan kanan, luruskan kaki yang kiri ke depan, tarik kaki kiri ke arah sebelah kanan, tegakkan tulang punggung, luruskan lagi tangan kirinya, lihat ke belakang, tarik nafas, kaki kirinya letakkan di lantai, bawa pelapak tangannya ke matras, di depan, angkat lagi kaki kanan, kembali lagi standing split, perlahan, bawa kaki kanannya ke matras, utana sana, cium lutut, sekarang ganti sisi ya, kaki kiri ke atas, standing split, bawa lutut yang kiri, di belakang lutut kanan, tekuk lututnya, luruskan lagi, kaki kirinya ke atas, buang nafas, tekuk lututnya, tiga kali lagi, angkat kaki yang kiri setinggi mungkin, tekuk lututnya, dua kali lagi, inhale, jangan lupa nafasnya, jangan ditahan, tekuk lututnya, satu kali lagi, lurus kaki yang kirinya ke atas, tahan dulu, kemudian bawa lutut yang kiri, di belakang lutut kanan, duduk, langsung duduk, ya, ke depan badannya, ya, jadi kalau misalnya dari depan, ya, dari sini, kakinya dibawa ke samping, jadi posisinya lututnya langsung, sejajar, ya, dari sini, angkat tangan kiri, putar badannya ke kanan, lapak kaki yang kanannya di matras, pen, lapak kaki kanannya tekan ke matras, jangan pakai punggung kaki, pen, lapak kaki, pakai telapak kaki, ya, gitu, tekan kuat, karena ini buat fondasi, supaya badannya bisa, tegak, beda ya, kalau kayak gini itu beda posisinya, ini cenderung relax pahaknya, kita mau mengaktifkan otot pahak yang kanan, suppress your feet, it's just, sama seperti kalau, kita berdiri, ya, and turn your body facing to the right side, lihat ke belakang, kalau bisa pegang pahaknya yang sebelah, kiri, tarik lagi bahu kanannya ke belakang, lihat ke belakang, tarik nafas, release, pegang kaki yang kanan, luruskan dulu ke depan, badannya jangan ke belakang, dorong badannya tegak, jadi fungsi tangan kanan itu, adalah mendorong badannya tegak, ya, kaki kanan tarik ke arah sebelah kiri, tangan kanannya lurus ke belakang, and then turn your chest facing to the right side, lihat lagi ke belakang, release, bapak tangan taruh di lantai, angkat lagi kaki kiri ke atas, standing stroke, bawa kaki kirinya ke matah, jauh bluetooth utana sana, luruskan punggungnya, lihat ke depan, melangkah atau lompat, jatuh rangga, kita pakai pinjasa sedikit ya, up dog, down dog, coba lagi, bawa badannya ke depan, plank, jatuh rangga, tahan di situ, tahan di situ, tahan di situ, jangan up dog dulu, tahan, bahunya jangan turun ke bawah, Ciet, jangan merounding, badannya ingat, jatuh rangga itu posisi berdiri, tapi sikunya ditekuk, jadi badannya nggak bungkuk gini, ya, kalau kayak gini, batin naruknya di bahu, lengthen your spine, push up, plank, boleh pakai lutut, boleh pakai lutut, ya, dari plank, taruh lututnya di matras, jari kaki tekan, perut atau pusannya dibawa masuk, sikunya tekuk ke dalam, badannya turun ke bawah, and then up, ya, elbow in, closer to the side ribs, and then tahan your elbow, jangan gini ya, jangan di squeeze, if you cannot breathe, when you do caturangga, it's not correct, in every pose, kita harus naturally, breathing, don't hold your breath, okay, once kamu nggak bisa nafas disitu, you have to correct, all the, apa, asananya, bodinya, boleh pakai lutut, semuanya taruh dulu lututnya di matras, lihat ke depan, luruskan punggung, oke, let's start, small, dan your elbow, boleh pakai lutut, lihat ke depan, push up, line, jangan up dog ya, push, naik, nah gitu, lututnya di matras saja mbak Rini, bagi, tepuk sikunya, taruh aja lututnya di matras, fokus di center badannya, di perut, push, naik lagi, tekan tangannya, dorong dada, yeah, that's it, oke, come on, keep moving, down, exhale, up, lagi, inhale, patatnya jangan nonggeng, ifa, lututnya mundur lagi, down and up, kuatkan upper body, lagi, down, up, lima kali lagi, down, ifa, bokongnya jangan nonggeng, ifa, empat kali lagi, kakinya mundur, fa, atau badannya yang didorong maju, ke depan, keep moving, nah, tahan setengah, up, ifa, jangan terlalu rendah, lagi, empat kali lagi, fa, ayo, come on, shifting forward, ifa, and then hold eyes, okay, good, good, and up, up, push, yes, lagi, tiga kali, ifa, lihat ke depan, jadi kaki tekan, ya, and up, ifa, that's it, nice one, nah, gunakan upper arms-nya, dua kali lagi, ifa, come on, do your best, do your best, reward, ya, kalau bisa tuh reward, yes, and up, nice one, last one, last one, everyone, tahan dulu sebentar di atas, jangan ditepuk dulu sikunya, jangan ditepuk dulu sikunya, lurus dulu siku, badannya jangan ke belakang, Kenny, badannya ke depan, we always look forward, stepping forward, instead of backward, ya, bawa badannya ke depan, and run your elbow, lihat ke depan, lihat ke depan, ke depan, badannya ke depan, kan, ke depan, kok kamu mundur, kamu, jangan mundur badannya, bawa ke depan, kawan ifa, maura, perutnya jangan nempel dulu di matras, ayo, tahanlah, bagus ifa, tahan, 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 breathe, ya, disitu Fanny, it's okay, it's okay Fanny, gak terlalu rendah dulu, gak apa-apa, rasakan dulu di upper arms-nya, yes, and slowly come up, down dog, ya, segitu dulu gak apa-apa, yang penting tuh terasa di sini ya, di tricep dan bicep-nya, Fanny, goxas yang sampai rendah dulu gitu, gak masalah kok, sedikit aja, sekarang, bawa kaki yang sebelah kanannya ke depan, kirinya ke depan, kembali di ciung lutut, utana sana, angkat kaki kanannya ke atas, standing split, lutut kanan di belakang, lutut kiri, sama seperti kemarin, pegang kaki yang kanan dengan tangan kiri, pegang kaki kanan dengan tangan kiri Fanny, kakinya di belakang ya, Maura, bokongnya turun ke bawah, si Eti, kembali lagi, lurus kaki kanan ke atas, standing split, bawa kaki kanannya ke bawah, utana sana, kaki kiri ke atas, standing split, bawa lutut kiri di belakang, lutut kanan, luruskan kaki yang kirinya, ke belakang, ke sebelakang, dari belakang Maura, ya, pegang pakai tangan yang kanan, bagus barini, begitu ci Eti, angkat kaki kirinya, standing split, kembali lagi, utana sana, yum lutut, coba lagi ya, kaki kanan ke atas, standing split, bawa lutut kanan, di belakang lutut kiri, luruskan kaki kanan, ke samping kiri Maura, dari belakang, pegang kaki kanannya, dengan tangan kiri, ya, kalau mau pakai siku, pakai siku, dorong lagi, kaki kanan ke atas, standing split, utana sana, yum lutut, kaki kiri ke atas, standing split, lutut kiri, di belakang lutut kanan, bawa kaki kirinya, ke samping kanan Maura, ya, pegang pakai tangan kanannya Maura, kaki kirinya, pegang pakai tangan, that's it, yes, yes, nah gitu, lower your hips, pinggunya turun ke bawah, lower your hips, yes, bend the knee, bend the knee, tekuk lutut kanannya, jongkok kayak jongkok, awas kena dinding nanti kepalanya, dorong lagi ke atas, kaki kirinya, standing split, bawa kaki kirinya ke matras, utana sana, nah, sekarang ut kata sana, chair pose, sama seperti tadi di awal waktu kita duduk, bawa pergelahan kaki kanan di atas lutut yang kiri, seperti angka 4, ya, nah, setengah jongkok, kakinya flex, tekan lutut kanannya ke bawah, kakinya flex, ya, kakinya flex, seperti angka 4, perutnya nempel di paha, luruskan tangan, angkat lagi tangan ke atas, bawa kaki kanan ke matras, chair pose, sekarang ganti, ganti sisi, ganti sisi, kaki yang kiri di atas lutut kanan, kaki kirinya di atas lutut kanan, seperti angka 4, angkat lagi tangan ke atas, kembali lagi ut kata sana, chair pose, kaki kanan di atas lutut yang kiri, atau paha kiri, putar badannya menghadap ke kiri, kaki kanan ya, putar badannya ke kiri, simpan ketiaknya, taruh lagi tangannya di depan dada, seperti angka 4, nah, gitu, telapak kakinya harus nempel di ketiak, telapak kakinya harus nempel di ketiak, kita coba dari versi berdiri dulu, nah, putar badannya ke kiri, simpan ketiak tanannya di telapak, ketiak tanan di telapak kaki kanan, ya, tekan telapak tangannya di depan dada, kemudian kembali lagi chair pose, ganti sisi kaki yang kirinya di atas lutut yang kanan, putar badannya ke kanan, simpan ketiak kiri di telapak kaki yang kiri, lututnya nempel di telapak kaki, oke, perlahan, release, coba duduk dulu, duduk, ingat tadi waktu kita melakukan posisi yang ini, yang telapak kaki di atas lutut, seperti yang keempat, posisinya sama dengan yang waktu tadi kita lakukan berdiri, ya, posisi telapak kaki harus flex, jangan begini, karena kalau tidak aktif ini nggak bisa didolong, telapak kaki itu harus selalu flexion, jadi kita punya kekuatan dari sini, semua kaki itu dari telapak kakinya dulu, kalau telapak kaki ini nggak bisa diaktifkan, kita nggak bisa develop dari sini, semuanya tuh connect, ya, jadi kalau nge-building sesuatu itu bukan dari atas ke bawah, kalau kita bangun rumah pasti pondasi dulu, kalau kita nanam sesuatu pasti akarnya dulu harus kuat, badan pun gitu, kalau ini nggak bisa grounded, kakinya nggak bisa dirasakan, bola kakinya, tumitnya, semua telapak kakinya nggak bisa dirasakan, nggak akan bisa kita nge-develop badannya ke atas, so the key of the posture is the fit, kita punya telapak kaki, ya, so makanya saya jarang sekali kakinya point, kalau pun point itu point, dalam arti bola kakinya harus aktif selalu kayak gitu, when we put the fit like this, ya, the flex it, sama seperti, tadi waktu Agni Padma yang saya bilang, ini ada mata kaki, taruh mata kakinya di sisi luar, nah, biasanya tuh kendalanya, di twisting, karena, apa namanya, tadi tuh ada beberapa kali twisting, ya, kenapa yang di sini, yang kakinya ke belakang, kalau di sini lebih susah nih, panjangkan torso-nya, lihat ya, posisi lutut kiri, saya akan dorong dulu ke dalam, angkat tangan kanan, tangan kirinya, lihat saya pegang ke arah telapak kaki, kemudian menarik tangannya sejauh mungkin ke arah sebelah kanan, jadi kalau dari samping kiri tuh kayak ada yang tarik tangannya, supaya bisa nempel, kemudian baru, tepuk, jadi jangan di sini, karena posisi grasshopper itu, posisi lutut dan telapak kaki, semuanya harus nempel di upper arm, so, option pertama belajarnya tadi, baby grasshopper tadi, atau kalau mau coba preparation-nya, mulai dari posisi duduk, kalau misalnya susah posisi berdiri, mulainya dari posisi duduk, ya, so, sekali lagi dari sini, saya ganti kaki ya, sekarang kaki yang kiri, mata kaki di luar, angkat tangan yang kiri, simpan, lihat ya, tarik, jadi waktu tarik tuh bukan cuma tangannya di atas, enggak, torsonya nih, batang tubuhnya, otot badan yang ditarik, so, you push your heel, the elbow, dorong, kemudian dari sini baru diputar badan, lihat posisi lututnya yang tadinya ke dalam, bawa keluar, persis kalau kita berdiri, pinggul, lutut, ankle, one-one, and then you turn facing to the left or right side, coba posisi, nah, kakinya Fanny terlalu jauh yang di bawah, tarik lagi kakinya ke dalam, ya, gitu, nah, kalau susah, coba duduk di atas balok, duduk di atas balok, taruh kaki kanannya di matras, pergelangan kaki kiri di atas bukit kanan, nah, gitu, kakinya flex, angkat tangan yang kiri, lengthen, tarik badannya tuh kayak kita bangun tidur, mulai perasakan di sini, putar, waktu diputar tuh badannya jangan tiba drop lagi begini, lengthen, nah, pegang kaki kanannya dengan tangan, kaki kiri dengan tangan kanan, Mbak Rin nih, kakinya jangan digeser, itu kakinya mundur lagi, Ciepik, coba duduk di atas balok, nah, gitu Mbak Rin, masukin lagi ke tiapnya, pegang kelapa kakinya nih, yang kanan, pakai, nah gitu, supaya bisa didorong, sangkutin, baru dibalikin, ya, nah gitu, ya, nah, kalau yang mau coba lagi, tangan kirinya pegang pergelangan kaki kanan, coba ganti sisi dulu, ganti sisi dulu, ganti sisi dulu, yang kanan, kiri di bawah, pergelangan kaki kanan di, atas lutut, ayo maurah, ganti sisi maurah, kaki yang kiri di bawah, pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri, angkat tangan kanannya ke atas, and then turn, ayo Fen, pegang tumit yang kanannya Fen, pakai tangan kiri, pegang kaki kanannya, pakai tangan kiri dulu Fenny, ya, dorong lagi, nah, kayak gitu mbak, iya, bantu, bantu pakai tangan kirinya, bantu dulu, jangan berusaha untuk pegang kaki, tapi bantu dulu kaki kanan dengan tangan kiri, supaya dia bisa nempel di ketiak, kalau licin, alas pakai handuk, pelapak kasinya di alas pakai handuk, ya, nah gitu, terus sampai masuk ke ininya, nah, dorong, dorong sikunya ke arah lapak kaki, terus, lihat ke belakang, lihat, nah, di situ dulu nggak apa-apa, coba sekali lagi, sekali lagi, jadi kalau dari depan itu, lututnya itu tadi itu, apa namanya, kayak dimiringin kayak gini, tapi begitu kita mau putar badannya, dibalikin lagi seperti ini, lututnya, ya, karena posisi, lihat, telapak kakinya nggak digeser, ini telapak kakinya nggak geser, ya, yang digeser itu lututnya, jadi begitu badannya, nih, lihat ya, posisi lutut, kakinya nggak berbanding kalau saya duduk, tegak nih, kayak gini, tapi begitu mau dibawa ke arah sebelah kiri, kalau dari sisi kalian, ke sebelah kanan, kalau dari sisi kalian, lututnya saya bawa ke arah kiri, lihat, kakinya nggak geser ya, telapak kakinya, kemudian saya pegang, tumit, dorong badannya ke depan, nah, dari sini, kalau mau pegang, dalam posisi ini, pegang pergelahan kakinya, tangan kanannya bawa ke belakang, tegak, lihat posisi lututnya, baru diputar ke belakang, ya, jadi jangan di sini, kalau udah di sini, dorong, makanya telapak kakinya harus flex, karena si telapak kaki itu akan mendorong badannya ke situ tuh, dorong, jadi badannya bisa diputar, coba yuk, kaki kanan, di atas lutut yang kiri, karena biasanya kalau kiri ke kanan itu beda, coba ambar ini yuk, Pak, eh Pak, yuk Pak, duduk di atas balok, ayo Maura, nih dari sini, kaki kanan ya, taruh di atas lutut yang kiri, kapal kaki kirinya tekan kuat, angkat tangannya yang kanan, ya, dorong dulu lutut kirinya ke arah sebelah kanan, tarik, atau didorong tangannya, kanannya ke samping kiri, lihat tangan kirinya masih megang kelapa kaki kanan, kalau mau pegang, pergelahan kakinya pegang, dari sini, ya, kemudian tangan kirinya bawa ke belakang, tegakkan tulang punggung, baru diputar, terasa dari punggungnya, dari hipsnya, lihat ke belakang, coba ganti sisi, ganti sisi, kaki kiri di atas lutut kanan, ya, pegang dulu telapak kakinya, Fanny pakai tangan kanan, kalau mau dipegang pergelahan kakinya, coba Fanny, pegang pergelahan kaki kanannya Fanny, pakai tangan kiri, nah, gitu, ya, dorong, tegak badannya Fanny, tegak, lihat ke horden yang di belakang, lutut kanannya dorong ke arah sebelah luar, ke arah si kunyinya, telapak kakinya, di dorong ke setiap, lihat ke belakang, seperti tadi waktu kita meluruskan tangan ke belakang, ya, ya, gitu Maura, tapi telapak kakinya harus nempel di ketiap Maura, telapak kaki yang sebelah kirinya nempel di ketiap, ya, nah, release, oke, kalau mau coba grasshopper itu bisa dari berdiri, bisa dari posisi duduk, tapi, buat sebagian orang mungkin boleh jadi dari posisi berdiri lebih gampang, atau dari posisi duduk, karena kalau dari posisi duduk, biasanya katanya susah enggak ngukungnya ke atas, nah, paling gampang sebenarnya dari posisi berdiri, tapi make sure, si, telapak kaki, ini kan lengan atas nih, ya, ini lengan atas nih, dari bahu sampai ke situ tuh lengan atas, upper arms, dari siku ke bawah itu lengan bagian bawah, ya, jadi posisi telapak kaki dengan lutut itu harus nempel di sini, ya, misalnya ada kedua nih, nempel, jadi misalnya dari sini, nah, masukin, ya, sama kok, lihat, sama kayak waktu kita duduk, lihat posisi telapak kakinya, itu ada di ketiak, kemudian posisi lututnya, ada di belan bawah, jadi kalau misalnya saya tekuk sikunya, kayak gini, nih, lihat posisinya, si posisi siku saya itu sejajar dengan posisi lutut, ya, sama kalau misalnya kita pegang pergelahan kaki, kayak gitu, nah, kalau misalnya, dari posisi berdiri, dari sini, dorong, sama kan prinsipnya, upstartnya, kemudian, badannya sifting, geser, kalau dari sebelah kalian itu ke kanan, ya, jadi dari sini, geser, bukan ke samping sini, ke sampingan, waktu itu kita pernah belajar paruswabak kasan yang baru ini, prinsipnya sama, sifting, tekuk, lihat ke depan kayak caturangga, kelapak kaki yang di, ketiak, tekan kuat karena ketiak, angkat kakinya, that's it, that's why kamu punya kaki, it's always flux, karena dia akan menekan, push, kelapak kakinya, into your armpit, kalau kita gak bisa tekan, atau merasakan kelapak kakinya, then we cannot leave the leg, nah, jadi dari sini, lihat sekali lagi, saya lebih dekat, ya kelihatan, so push, lihat ya, my feet, it's always flux, turn, shifting, lower, lihat ke depan, nah, press, ini nih, kuncinya disidia, ini nih, kuncinya, kelapak kaki itu, kalau kelapak kaki itu bisa kalian tekan, bisa naik, ya mbak Rin, kalau belum bisa, fan, Maura, atau CF, yang ini aja, dari sini, bending split, pegang kakinya dari belakang, ya, kemudian, pinggunya turunkan ke bawah, sambil diluruskan, kaki kanannya, ke samping, prinsipnya sama, mirip, karena ada twist di hips, ya, pinggunya turun Maura, nah, pinggunya, dorong bokongnya ke bawah, bokongnya ke bawah, fan, nih, kalau bingung nih, lihat sekali lagi, coba sama-sama yuk, sama-sama, Maura, ini, jangan gak bingung, tangannya taruh di matras dulu, angkat kaki yang kiri ke atas, standing split dulu, kaki kirinya ke atas, standing split, bawa lutut kirinya, ke belakang lutut kanan, lutut kiri, taruh di belakang lutut kanan, angkat kakinya, jangan nempel, iya, tangan yang kiri di matras, kalau gak nyampe, pakai balok ya, oke, pegang kaki kirinya, dengan tangan kanan, nah, kemudian, tekuk lututnya, bokongnya ke bawah, Fanny, kayak jombok, ya, jangan lihat ke saya, lihat ke depan, lihat ke TV, lihat ke TV, angkat kaki yang kiri, nah, gitu, angkat kaki kirinya, pegangnya dari sisi luar, telapak kaki ya, ayo, CF, angkat kakinya ke atas, kembali lagi, standing split, pegangnya dari sini ya, Fanny, kalau bisa, Fanny, dari sini megangnya, kayak gini, jadi firm, pegangnya, jangan dari jempolnya, kalau bisa tuh, pegang dari sini, jadi lebih, gampang mendorong, telapak kaki, ayo Mbak Rin, aku belum lihat, coba Mbak Rin, walaupun belum bisa lurus, gak apa-apa, coba, gak usah lurus dulu, kaki gak bisa balance, yang penting balance dulu, bagus, ganti sisi CETI, ingat kalau telapak kaki, jangan licin, alas pakai handuk ya, bokongnya jangan nempel di matras, Fanny, angkat bokongnya dari matras, luruskan kaki yang kanan, ke sebelah kiri, iya, lower your hips, pinggunya turun ke bawah, Fanny, lurus kaki yang kanan, iya, 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 bagus, bagus, nah, lihat ke depan Fanny, lihat ke depan Fanny, bagus, iya, nah tahan di situ, rasakan badannya, observe badannya, apa, kasih reward ke badannya, say thank you to the body, karena hari ini, dia bisa melakukan gerakan itu, ya, and then, lift your leg up, coba ngadap ke sini, Fanny, satu kali lagi, Fanny, coba, Fanny angkat kakinya up, standing speed langsung, coba Fanny menghadap ke sini, menghadap ke sini, Fanny, ya, angkat kaki kanannya ke atas, Fanny, angkat kaki kanan ke atas, bagus, bawa lutut kanan di belakang, lutut kiri, Fanny, good job, nice one, sekarang pegang kaki dari belakang, oke, just focus, inhale, lower your hips, that's it, yay, good job, lihat ke depan Fanny, yay, smile, yay, good, nice one, naik, standing speed dulu, biar kakinya kuat, other side Fanny, yay, good job Fanny, bawa lututnya ke belakang kaki kanan, Fanny, that's it, pegang kakinya, oke, just breathe, inhale, drop the hips, let your leg, there you go, good job, nice one, lihat ke depan Fanny, observe, jangan dilepas dulu posturnya, observe badannya, pinggunya, tangan, kaki, everything on the body, good, bawa kaki kiri ke atas, come on up, standing split, ayo kuat kaki kanannya, push, dorong badannya ke atas, push, push, ayo, ya, 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 you can do that, you can do that, ayo semangat 45, bagus Fanny, bagus, putana sana, ayo Mbak Rin, Maura, bagus Fanny, seneng lihatnya, awal-awalnya bingung Fanny, lama-lama bisa kok, pasti nanti ketagihan, ngulang-ngulang sendiri, good, seneng lihatnya, Mbak Rin, ayo Mbak Rin, walaupun tangannya nggak bisa nempel di matras barini, oh ya, satu lagi, tadi saya bilang versinya bisa dari versi duduk ya, versi duduk itu juga sama, jadi tadi itu kan, dari awal itu kita yang ada, double pigeon, nah, sama, jadi entry-nya kalau di grasshopper itu ada yang posisi berdiri, posisi duduk, buat sebagian orang dari posisi duduk, itu berat, karena apa, katanya, susah Mbak ngangkat bokongnya berat, katanya kayak gitu, jadi, lebih gampang buat posisi berdiri, tapi posisi berdiri, itu kakinya bener-bener harus solid, harus firm, kayak gitu, nah, sebenarnya entry-nya ada dua, jadi itu udah yang dari posisi berdiri, sekarang dari posisi duduk, sama kok prinsipnya, ya, flex your feet, racial arms, putar, dari sini, selain kan, kalau aku akan balance, pasti kesana badannya, ya, kesini, nggak masalah sih, nggak masalah, tapi nanti kalau sudah bisa langsung ke depan sini ya, so see the difference, jadi saya putar badan saya ke kanan, ke samping kanan, lapak tangannya, taruh di matras, ya, kalau susah, kamu duduk di atas balok, jadi bokongnya udah naik duluan, the pressure pump, lihat kaki yang di bawah itu, ditekan ke matras, and then release your barat, ya, tangannya turun, bokongnya langsung naik, ini saya dari samping, dan di sisi ya, nih, saya badannya ke, sebelah kirinya kalian, ya, dari sini, tekan tangannya, kakinya ditekan kuat, langsung angkat bokongnya, jangan, jangan gini, gitu, bisa juga sih, tapi harus, tapak tangannya, really, really grounded, press your palms down, and lift your butt up, dorong badannya ke depan, and then stretch leg, intinya sama, tapi kalau sudah bisa, badannya jangan, ke sini, ke samping, tapi masih tidak diputar, ke samping gila, atau ke anak, karena kalau kebayang, kalau kita dalam satu kelas, kan matrasnya ke depan semua nih, ya, kalau semuanya melakukan, posture grasshopper semua, kalau kebayang, kakinya ada yang kesana, ada yang kesini nanti, tapi kalau kakinya semuanya, ke arah samping, badannya ke depan, pasti gak kena, gak akan nyenggol siapapun, paling kita cuma perlu, space untuk maju mundur, ya, so when you do twist, I change my leg, ah, here, ini yang tadi saya bilang, kalau kita ikut kelas, kan badannya ke depan nih, saya sekarang facing you, ya, tapi begitu, we do unbalance, sometimes, we twist body, facing to other side, we do like this, kakinya yang ke depan, tapi kalau bisa, badannya itu tetap ke depan, kakinya ke samping, so what we have to do is, tangannya ke sini, instead of this one, move here, and then lift, yuk, coba sekali lagi yuk, Fanny, sekali lagi Fanny, 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 ayo fan, gak apa-apa Iva, itu sudah mulai ketemu cluenya, keynya, dimana kurang lebihnya, and then tinggal di practice aja, yuk fan, udah mulai enak, Mbak Rin, mau coba lagi Mbak Rin, yuk, Fanny, bonus fan, seru kok fan, udah bisa, yuk Maura yuk, dimanapun bisanya ya Maura, gak usah unbalance-nya dulu, kaki kanannya ke atas, bawa kaki kanan, dia C.F, C.T. mah udah bisa pasti, ah, itu mah udah gampang, buat C.T. udah bisa yang itu, yang unbalance dong, jangan bingung kan, kaki yang kanan, pegang pakai tangan kiri dari belakang, iya, nah, lower your hips, lihat ke depan hand, iya, lurus, smile, lihat ke depan, smile, mana giginya, oke, ganti sisi, ganti sisi yuk, naik, dorong, push, kuatin paha kanan, eh, kirinya, naik, ya, naik, good, bawa kaki kanan ke matras, nice one, other side, langsung, kaki kiri up, bawa kaki kiri ke belakang, fokus, 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 yes, lower your hips, nice, lihat ke depan, lihat ke depan, bagus, Fanny, lihat ke depan, and smile, independence day, yey, semangat, nice, good, sebentar, udah, angkat kaki kirinya, maurah bisa, tanpa-tan ya, ifa, larik nafas, dorong badannya ke arah sebelah kanan, kalau susah, siku nya nempel dulu di hipsnya, gak apa-apa-apa, ingat ya, intinya merasakan badannya dulu, masalah bisa gak bisanya belakangan, intinya kita bisa mengobservasi badannya, karena dari situ kita tahu nih, progresnya sampai mana, kemudian apa yang kita butuhkan lagi, untuk menunjang, atau membantu prosesnya, bisa lebih jauh lagi, gitu, coba ganti sisi dong pak, ganti sisi, ganti sisi, jangan, jangan praktis hanya di satu sisi aja, harus berlangsung, ya ampun, gak bisa, aku mau rekam, gak kepencet mbak, iya lah, yaudah, udah mbak Arti, sebentar, nah itu mbak, mbak, mbak Rin, nah gitu dulu mbak Rin, mbak Rin, gak apa-apa mbak Rin, ya, nah, posisi, oke, coba mbak Rinni sekali lagi mbak Rinni, mbak Rinni sekali lagi, nanti aku screenshot, aku kasih tahu mbak Rinni, dan aku kasih tahu nanti, kenapa-kenapanya, dimana-dimananya, coba mbak Rin, oke, badannya putar, ngadep-ngadep kesini sedikit mbak, ya, simpan kelapa kaki diketiak, oke, apapun, dimanapun bisanya, udah harus perfect hari ini kok, it's okay, nice, oke, coba terus, ya, nah, iya, coba ganti sisi, ganti sisi, ganti sisi, jadi bisa tahu nih, kurang lebihnya dimana, yang gampang, kiri apa kanan, gitu, coba ngadep kesini badannya mbak, ngadep kesini, ke arah saya, sini, serong, nah gitu, iya, yuk, ganti sisi, ganti sisi, atau kaki kanan, di atas, di atas, di atas, jangan posisi yang itu terus, ganti, nah, iya, ini yang lebih susah nih, ayo inget, kelapa kakinya flex, simpan kelapa kaki, bagus, terus nempel, terus nempel, masih ada celah, jangan ada celah, jangan kasih celah, jangan kasih celah, iya, langsung kelapa kaki, eh, tangannya nempel, tutup lagi, tutup, iya, nah, gak apa-apa, urusan belapa tangan, mau sejajar, mau gak belakangan, angkat bokongnya, angkat bokongnya, tekan kelapa kaki, tekan kelapa kaki kanan, angkat bokong, angkat bokongnya, angkat bokongnya, kalau bokongnya, kalau bokongnya turun, berat, pantannya harus naik, coba sekali lagi, kan, nah, itu tuh yang tadi saya bilang, jadi, antara kiri dan kanan, itu koordinasi, kita juga, kadang-kadang ya, kiri, katanya sih, apa, kalau, kiri gampang, atau apa, dominan yang kanan, otak kiri, otak kanan, kayak gitu deh, gitu, katanya, gitu, jadi, ada ininya juga, ya, awas fa, awas fa, di situ dulu, gak apa-apa ya fa, it's okay, dapetin dulu, ininya, feelingnya, masih agak jauh sih, gak apa-apa, tapi fa, lapak kakinya aja, tinggal deketin ke arah ketiak, oke, sekarang coba tiduran yuk, badakona sana, gak apa-apa, gak apa-apa, nanti aku kirim screenshotnya, kelihatan kok, tiduran, ya, itu agak sedikit, baik dari yang tadi, Iva, bagus, nice, good job, nice, Iva, oke, kalau nilainya oke ya fa, nanti tinggal, ketiaknya, dimasukin lagi ke sini, terus, nanti terus, ditarik, itu udah oke, kakinya udah mulai lurus, nanti tinggal, lapak kaki tetap ketiak, sehingga si lutut, itu nanti numpangnya di atas sini juga, tiduran, kita, badakona sana, kita release tension di lower backnya, di pahad dalep, jadi kayak gini, kakinya beratet fly, lapak kakinya di satu, kan di tengah, lututnya buka ke samping, kayak gini, kayak gini, ya, pegang sikunya, relax di sini, tangannya, pegang sikunya di atas kepala, ya, lapak kakinya disatukan dulu, maura, lututnya buka ke samping, lapak kakinya disatukan, maura, ya, gitu, nah lututnya biar aja terbuka ke samping, suta badakona sana ini, suta itu tiduran ya, badakona sana, butterfly, selain kalau bisa kita punya lumbar problem, sakit di lumbar, bisa relax juga di posisi ini, dan kalau misalnya, perutnya sebak, misalnya bisa makan kekenyangan, ini juga salah satu postur yang boleh dilakukan, setelah, makan berat, terus, terasa juga nih, kalau terlalu di paha dalam, tapi kalau terlalu tension di paha dalamnya, alas balok atau taruh balok di bawah paha, jadi jangan terlalu stretch ke bawah, baik lagi ya, setiap orang itu beda-beda, kalau yang fleksibel, kadang-kadang lututnya bisa langsung mempel ke matras, oke, selamat menikmati, kemudian, geser tangannya di samping badan, bawa pelopak tangannya di bawah paha, angkat kedua lututnya ke atas, pelan-pelan, peluk lututnya bawa ke arah dada, gerakkan dulu badannya ke kiri, ke kanan, taruh pelopak kakinya di matras, geser kedua, apa, geser bokongnya ke kiri, bawa lututnya ke kanan, ingat waktu membawa lutut, dekatkan ke arah dada, tarik lututnya ke arah dada, ya, dekatkan lagi, lagi, bawa lututnya ke dada, maura, nah, kemudian baru bawa ke arah sebelah kiri, kepalanya menoleh ke kanan, lututnya bawa ke dada, maura, waktu twisting lututnya ke dada, tarik lututnya ke dada dari posisi itu, nah, gitu, jadi pinggangnya lebih terasa, iya, tahan dulu ya, biar pinggangnya relax, kemudian angkat lututnya ke atas, dan di sisi, angkat lututnya ke atas, kalau ada yang mau shoulder stand, silakan, otherwise, safasan, tiduran safasan, kakinya luruskan, tangannya bawa ke samping, matanya boleh ditutup dengan handuk, kalau pakai kacamata, kacamatanya dibuka, selamat menikmati, yang demikian, saya akan separa dan di sisi, sehingga akan kisahin, kemudian angkatan, yang mana-场-场-场. Tidak, dengan apa-场. seperti, sehingga, sehingga, saya, sehingga, diunjama, saya, tidak, Terima kasih. 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 thank you semua sehat ya makasih mbak